Tahun 2023 tinggal hitungan hari dan muncul tanda-tanda ini di market kripto kira-kira arahnya bakalan kemana ya? Pokoknya cuan terus yo Oke, dalam beberapa hari kebelakang banyak beberapa berita ekonomi juga cuman marketnya nggak berdampak juga ya datar-datar aja naik turunnya tipis-tipis dan baru hari ini cenderung menguat agak banyak dibanding eh sorry, melemah lebih banyak dibanding beberapa hari belakangan yang pergerakannya cenderung datar-datar aja dan kalau ngeliat tanda-tandanya di setidaknya di analisa teknikal terutama Bitcoin dulu ya di time frame daily kita bisa ngeliat dalam ambil sedikit saya ambil sampel dalam satu bulan belakangan 30 November sampai dengan hari ini 30 Desember itu kalau kita menggarisbawahi di bagian ini nah tonton akan melihat bahwa ada dua bagian disini disini dan yang ini bahwa dalam setidaknya mulai 17 Desember sampai dengan 30 Desember kelihatan banget kalau marketnya cenderung sideway aja dan tidak kuat naik kisaran 17 ribuan lebih sedikit turun lagi dan menurut saya itu juga efek dari akhir tahun memang mungkin rata-rata sudah ngelepas posisinya nggak ambil posisi liburan dan lain sebagainya nah intinya kalau yang tergambar dalam analisa teknikal di Bitcoin time frame harian daily ini cenderungnya melemah itu adalah poinnya kalau dari satu sisi yang ini ya terus kalau kita ngeliat lagi dari sisi yang lain seperti biasa pakai dengan Ichimoku maupun dari CCI 50 maka kita akan ngeliat dengan jelas bahwa kalau kita lihat disini bagian ini dan disini bahwa kelihatan banget awan merah ini mendesak dari candlesticknya dan menekan intinya menekan supaya harganya turun karena memang tidak ada berita yang cukup positif maupun dorongan beli yang cukup kuat untuk membuat harganya naik dan otomatis kalau lihat dari Ichimoku-nya ini dan ini juga sudah dead cross merah di atas biru terus Ichiko Spanya yang ini yang hijau ini juga di bawah candlestick maka ini adalah lebih ke tekanan jual alias pelemahan dari harga itu dari Ichimoku dan CCI 50 juga bergeraknya candong turun yang artinya juga pelemahan itu dari sisi indikator kalau misalnya ini melemah kalau tidak membentuk nilai terendah terbaru teman-teman bisa cek konten yang ini ya artinya tidak lebih rendah dari ini yang sekitaran 15.500an ya tidak lebih rendah dari ini teman-teman bisa cek di konten yang sebelumnya kalau menembus level terendah terbaru alias di bawah 15.500 teman-teman tinggal cek konten yang ini karena disitu sudah saya bahas mengenai support-support titik-titik dari supportnya sementara kalau berkaca seperti ini aja kita akan melihat levelnya kemungkinan besar menurut saya cenderung melemah tapi melemah terbatas menurut saya ya disclaimer on cenderung melemah melemah terbatas dan cenderung sideways andai terjadi penguatan pun itu mungkin kisaran 17.000 aja terus cenderung tertolak kembali sekali lagi menurut saya disclaimer on dan titik-titik level-levelnya teman-teman bisa lihat support dan resistennya kurang lebih kalau kayak Fibonacci seperti ini garisnya adalah seperti ini ini titik-titik yang terjadi dari Fibonacci ya oke untuk level-level sekarang harganya berada di sekitaran 16.500 untuk Bitcoin titik supportnya ada di kisaran 16.500 ini titik support terus lanjut ada di 16.140 next titik terbawahnya ada di kisaran 15.500 sementara untuk resisten ada di 16.830 17.140 17.580 dan yang sementara di atas lagi ada di 18.140 itu dengan menggunakan Fibonacci di time frame daily itu untuk gambarannya untuk Bitcoin sementara kalau kita turunin lagi ada peluang nggak sih untuk menguat kita turunin time frame dulu di time frame 4 jam nah ini ada potensi membentuk semacam double bottom ini untuk double bottomnya dengan titik supportnya ada di kisaran level sampai dengan 16.000 dari kisaran 16.300 sampai dengan kisaran 16.450 itu menjadi area support untuk potensi double bottom dan kalau pantul dan naik ke atas dan bisa setidaknya melewati kisaran 17.000 closing di atas 17.000 ya maka ada potensi penguatan sampai dengan kisaran 18.000 di atas 18.000 untuk formasi double bottom itu gambarannya penguatannya apakah mungkin bisa mantul kita untuk pantulnya tentu saja kita tunggu dalam beberapa jam ke depan mungkin nggak terpantul di area tadi ya untuk area potensi double bottom dan kita perlu ngecek akumulasi dan distribusi yang mungkin terjadi di bitcoin nah teman-teman bisa ngeliat di time frame 4 jam ini bahwa dari kisaran tanggal 20 Desemberan sampai dengan 30 Desember ini ada pergerakan positif dari indikator akumulasi distribusi yang artinya ketika ini bergerak naik itu adalah potensi dari akumulasi ini ya posisinya akumulasi tapi harganya cenderung datar dan ini bergerak turun dan ini pun ketika bergerak turun ini masih cenderung naik ini ada divergence positif berarti disini yang artinya ada potensi mantul teorinya sekali lagi kalau ini digabungin barangkali gambarnya kurang lebih menjadi seperti ini turun dulu sampai dengan area support dan kembali pantul naik ke area resistant dan kalau bisa tembus di atas sini 17.000 maka ada melanjutkan penguatan cuman skenario yang mungkin terjadi menurut analisa saya barangkali beneran ada pantulan di kisaran area support tadi ya 16.300 sampai dengan 16.450 terus mungkin mantul naik ke 17.000 mungkin ya mungkin peluang naik ke 17.000 mengkonfirmasi dari divergence positifnya yang terjadi ini di indikator akumulasi distribusi dan akhirnya kembali melemah karena sekali lagi akhir tahun mungkin di awal tahun juga masih liburan masih belum ada trader besar atau paus besar yang melakukan transaksi dalam jumlah yang besar jadi mungkin dorongan ke atas dalam jumlah yang sangat besar itu intinya kemungkinannya cukup kecil tapi semuanya kembali lagi bisa terjadi dan kesimpulannya adalah kalau bitcoin cenderung datar atau melemah kita perlu cek dari btc domnya kondisinya gimana untuk ngecek coin secara keseluruhan nah di btc dom time frame 4 jam disini tampak dengan singkat bahwa ini masih terjadi penguatan sementara sampai dengan 1400 sekarang posisi di 1372 yang artinya kalau btc domnya ini masih dalam posisi naik dan ini btc bitcoinnya cenderung masih mendatar atau menurun tipis artinya untuk coin yang lain pun juga akan sama cenderung melemah kecuali market cap yang kecil coin-coin kecil itu masih bisa mantul naik mungkin bisa memanfaatkan itu kalau mau ambil posisi di spot kalau future tidak masalah karena turun pun juga bisa mendapatkan coin dan ini posisinya maksimal sampai 1400 sementara menurut analisa saya dan mungkin akan terpantul turun lagi jadi bagi teman-teman yang di spot mau mendapatkan untung mungkin bisa masuk ke ETF ETF yang bagian short itu poinnya gambarannya secara singkat untuk konten hari ini mudah-mudahan bermanfaat salam cuan cuan